Kacau balau, ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab Ngumumin, jadi mufti pembataan nasab Baalwi Kapan ngajinya? Ada mantan menteri, ikut-ikutan bicara Baalwi, ada gak? Ngerti juga? Enggak Ngerti? Enggak, belajar nasab? Enggak Ada lagi betina partai Masih gak ada yang buat ada PRRI Bikara soal Baalwi, saudara Habis Baalwi di kaki-kaki Saudara, anu gak ngerti agama? Enggak, belajar agama Betul? Betul? Ada lagi yang lucu Pakar ikan nila Ngaku sebagai pakar DNA DNA ikan cupang Udah gajah, udah gajah, udah Besok sampai di antara mereka bidatu Kamu budak-budak kami Dan yang mau ikut mereka diperbudak bodoh Enggak menghargai kemerdekaan Yang diperjuangkan ulama dengan darah dan nyawa Sekali merdeka tetap Sekali merdeka tetap Kita berdamai dengan siapapun Kita bertahun berkolaborasi kerjasama dengan siapapun Tapi kita bangsa Indonesia Tidak mau ada di bawah siapapun Tidak mau dikontrol oleh siapapun Tidak mau diatur-atur oleh siapapun Kok ada di dewong yaman ini terus punya ceritaan ini Ini dulu ya Ngerti-ngerti Nenek kami yang bikin Pancasila Gungdol kamu Merah putih adalah karena kakek kami 17 Agustus kakek kami Gungdol kamu Gungdol kamu Tidak mau dikontrol oleh siapapun Gara-gara per koron itu Ini itu karena kakek kami Kita padamkan api neraka Kakek kami Bukum Setelah merah yang ditunggu Kakek kami Tapi kalau sudah mengklaim negara Merah putih Yang banyak dihati Dan Mbak Dewa yang mati demi merah putih Kok tadi itu Mbakmu turun Ini Ini Bangkanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ujung macam-macam tersamplo rupamu yang kacau itu ente bib yang kacau itu ente dan konsol-konsolnya sudah hidup numpang di Indonesia keturunan imigran numpang di Indonesia masih ingin ngotak-ngotik negara masih ingin mengganggu negara ingin NKRI bersariah ingin khilafah apa-apaan bukan hanya kacau itu niatan untuk merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia niatan untuk makar mengkhianati para pendiri bangsa ini bangsa kami Anda suka tinggal di sini dengan NKRI dengan Pancasila dengan Bineka Tunggailika tinggal di sini kalau tidak suka pulang negara leluhur kalian sana di Yaman kalau ingin NKRI bersarikah berarti NK Yaman bersariah di sana kalau ingin khilafah di Yaman sana di negara leluhur kalian jangan ganggu jangan usik jangan takutik negara kami bangsa kami enak gajuan uduh lain kacau-kacau yang kacau itu kalian teman-temannya itu bikin gaduh negara aja ganggu saja sudah ditolong sudah dikasih tempat di sini para keturan imigran masih macem-macem bilang-bilang wakil rakyat pakai bahasa betina nggak ada bahasa yang Anda nggak dikasih pendidikan sepan santun etika sama keluarga besar NT nyebut yang benar pakai bahasa bahasa yang benar itu anggota DPR RI betina-betina itu untuk binatang betina itu kalian nggak bisa membedakan manusia dan binatang apa gimana Astagfirullahaladzim Roma Irama Mahu TMD Mbak Irma Suryani terus Dr. Suk dengan ahli DNA semuanya ini sedang dalam konteks membela bangsa dan negara ya membela bangsa dan negara Republik Indonesia demi harkat dan martawat bangsa ini bukan sedang ngurusin asap mengapa demikian karena yang kalian perbuat kalian dan klan Balawi semua ini punya persoalan dengan bangsa ini bukan hanya persoalan nasab kalian mengaku duriah nabi tapi punya persoalan mendasar dengan bangsa Indonesia tentang sejarah Indonesia sejarah leluhur-leluhur kita makam-makam palsu ulama-ulama nusantara tokotoku nusantara katanya juga dihabibkan dibilang bin Yahya bin ini bin itu ini semua ini adalah persoalan bangsa dan negara bukan persoalan nasab saja persoalan nasab memang iya satu ada persoalan ini kalian belum bisa membuktikan kalian ini adalah keturunan Nabi Muhammad s.a.w. sampai detik ini tapi di samping itu ada persoalan lain yang menyangkut bangsa dan negara di samping persoalan nasab ya sejarah bangsa ini kota Indonesia milik tarim jawa milik tarim membawa islam pertama di tanah jawa adalah orang yaman balawi yaman apa-apa penjorangan berengkolang sisa pangeran di ponokornya bin Habib imam boncul katanya Habib cutnyadin katanya Habib seramangnya serandal untuk sisi sampai merah putih katanya yang bikin Habib kemerdekaan katanya atas instruksi Habib NU berdiri katanya atas pemerintah dari seorang Habib ini masalah bangsa dan negara semua bukan bukan hanya persoalan nasab itulah yang hari ini sedang diperjuangkan dari tokoh-tokoh bangsa termasuk Bang Haji Romairama Bang Mahu TMD Mbak Irma Suryani Dr. Sugeng Kiai Imad dan lain sebagainya bukan hanya persoalan nasab doang paham ente ya sekali lagi kita beringatkan ente dan konsol bolonya keturunan imigran dari aman gak usah macam-macam di negara ini gak usah bikin kasol di negara ini kalau ingin betah masih betah tinggal hidup di atas tanah Nusantara kalau masih nikmat meminum air dari Nusantara makan di atas bumi pertiwi ini hiduplah yang baik hiduplah yang tenang gak usah mengganggu keamanan kenyamanan bangsa ini menyesurkanlah dengan apa yang ada di Nusantara ini tata akuran hukum yang ada undang-undang ikuti kalau anda masih suka betah hidup di tanah Nusantara tapi kalau kalian sudah gak betah gak suka hidup di tanah Nusantara dengan Pancasila ini silakan silakan pulang kalian ke tanah leluhur di yaman dengan senang hati kami akan mengantarkan melepas kalian pulang ke tanah leluhurnya di yaman sana silakan bikin NKRI bersariah di sana tapi bukan NKRI ya kalau di sana namanya negara yaman bersariah sana silakan 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 kita gak mau tahu itu kalau anda cinta dengan tanah airnya tanah air kalian ya di yaman sana leluhur kalian kan dari yaman kalau gak betah gak usah bikin perkara di sini gak usah mengganggu kita di sini kita udah enak yaman bangsa Nusantara udah berpengalaman berabad-abad membentuk sistem kebudayaan sistem pemerintahan sistem hidup rukun kalian di sini enak-enak kacau saja diperingatkan tidak mau bala nutuh yang tidak tidak Roma Irama sedang tidak bahas nasab enggak tapi Roma Irama sedang menampilkan persoalan-persoalan yang ada yang menyangkut yang membelit klan Balawin dari berbagai aspeknya aspek nasabnya menghadirkan ahlinya ahli nasab gemat persoalan Balawi dari sisi DNA menghadirkan pakar DNA bukan Roma Irama sendiri yang kemudian membahas tentang nasab kalian bukan begitu begitu juga dengan Pak Mahut MD begitu juga dengan Pak Irma Surya semuanya tokoh-tokoh banyak sedang membela harkat membela marwah bangsanya agar tidak diorak-karik tidak diganggu tidak dirusak oleh keturunan bangsa lain baju ya dah itu saja ya kali lagi renungkan kalau kalian masih betah hidup di Indonesia tak hati patuhi seluruh aturan berbangsa dan bernegara yang ada di republik ini tapi kalau kalian sudah tidak betah hidup di Nusantara silakan pergi pulang ke tanah leluhur kalian kita tidak akan ganduli silakan dengan senang hati kita lepaskan kalian pulang ke tanah leluhur terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.